Anjir cantik banget coba disini coba Yow kita lagi di Uni Bon Ya inilah Uni kalau kalian yang mau ke Universitas di Bon ya ini ini kalian Iya Uni Bon Kamu kuliah disini? Iya aku kuliah disini Ini Hope Geboyd Hope Geboyd itu gedung utamanya Gedung utama Ini khusus untuk? Fakultas Filosofi Jadi anak politik, anak yang belajar bahasa, belajar pendidikan Di sini, kalau yang lain ada gedung lain? Iya ada gedung lain Kalau disini tuh ada Uni aja? Ada FH Ada FH juga? Hoksula Bon Reinsic Oke itu deket sini juga atau jauh? Agak jauh sih Oke nanti Pokoknya buat kalian yang mau kuliah Filosofi kalian bisa kuliah di Bon Dan inilah gedung Universitas ya Jadi kalau misalnya nanti kita ada waktu kita bisa sempet ke Hoksula Kita lihat Hoksulnya kayak apa Iya Kita lihat lagi disini ada apa yuk Let's go Yo kita lagi di Kurfür Flisches Schloss di Bon Oke tempat apa itu? Jadi dulunya itu dia tempat tinggalnya Uskup Agung dari Kolm Bahasajak mana ya Pak? Ah gitu Erzbischof Oke Jadi ini tempat tinggalnya dulu Terus sekarang jadi apa ya? Sekarang dia cuma jadi kayak dengmal gitu Kayak bangunan bersejarah itu yang peninggalan zaman dulu Dan dia itu kesambung sama yang tadi yang Uni? Iya Oh dia jadi satu sama Uni Jadi ada Uni nya ada Schloss ya? Iya Oke Kita lihat lagi disini ada apa yuk Tengah 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 Urn Tengah 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 Yo kita lagi di Altter School Altter School Ini ada Meriamnya Meriam apa ini? Meriam Belina Ntar ya Pak Bro siap ini Ini apa sih? Wah kok ada scan ya? Iya ini jadi udah di scan terus Gak tau Jadi apain? Di scan itu nanti isinya kata-kata kasar Jadi orang zaman dulu tuh perangnya lempar-leparan scan Barcode barcode Hebat ya Biar kayak netizen Oh susah Oh susah mau lempar komentar jati Oh susah Tembak dulu tembak Kita lagi dimana nih? Botanisher Garten Apa? Botanisher Garten Disini kita bisa ngapain? Bisa lihatnya tanaman terus disini ada Kayak Garten gitu Ada nama-namanya juga Pengetahuan nama-nama Tanaman agak? Asik sih Ini bayang gak masuknya? Enggak gratis Ada juga tapi bagian yang harus Baya kayak dalam-dalam gitu Karena kalah covid harus Apa tuh namanya? Harus daftar dulu Oh buat masuknya gitu Oke kita lihat bunganya Seperti apa aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dari hirupi ke kota, menikmati alam sih. Harus banget. Yo, Din. Iya. Jadi di sini kira-kira banyak orang Indonesia nggak sih? Kalau PPI-nya sih katanya termasuk kecil ya. Tapi lumayan. Tapi ada PPI-nya? Ada, ada. Namanya apa? PPI Bon. Sering ada acara nggak? Sering. Sering acara kultural, sering. Terus ya ada opening semester party buat anak, buat menyambut murid-murid Indonesia baru di Bon. Oh, jadi selalu ada penyambutan acara. Ada, ada. Terus acara apa yang menarik di Bon? Yang misalnya kapan kita harus ke Bon, kapan... Menurut aku ke Bon itu harus banget pas spring. Pas spring? Iya, spring. Karena di Alstadt itu banyak pohon-pohon sakura. Itu cantik banget. Pohon sakura? Di Jerman? Kirschblumen. Iya, Kirschblumen. Dan itu banyak banget. Jadi banyak banget gitu ada pohon-pohon. Iya, kayak satu jalan. Dan itu pohonnya kalau pas lagi mekar semua pink. Jadi keren banget. Wah, keren banget ya. Kayak rasa di Jepang. Nanti kita kesana. Nanti kita kesana ya. Tapi sayang banget sih sekarang. Udah nggak ada. Udah pas spring. Tapi kita harus tetap kesana. Iya, biar kita tahu tempatnya kayak apa. Jadi nanti kalau pas spring bisa langsung kesana. Iya. Jadi paling baik kalau kita datang ke Bon itu pas spring. Pas spring. Oke. Tapi nggak ada tempat lain atau event-event lain. Menurut aku itu sih yang paling utamanya ya. Iya, paling utamanya itu. Oke, nanti kita kesana Alstadt. Ya. Yo, kita lagi di. Kita lagi di Alstadt. Alstadt. Tadadam. Kelihatan nggak? Yaitu. Alstadt. Disini, biasanya kalau lagi spring. Itu pohonnya berbunga. pink semua warnanya pokoknya kalian harus banget kalo ke Bonn pas pering kesini ke Alstadt karena pemandangannya pasti bakal bagus banget kita kesini gimana caranya tadi dari Hauptbahnhof Bonn dari Bonn Central Station naik Uban nomor 66 66 bisa ya kesini langsung satu yang namanya Stathouse satu halte langsung turun nanti kalian bisa temukan disini ada apa aja super-super rumahan biasa sebenernya cuman emang kalo lagi spring dia cantik banget, baik banget yang kesini orang foto-foto kayaknya bisa ribuan gitu orang dari mana-mana datang kesini khusus buat foto harus banget kalian datang ada apa sih kami yuk selain tempat ini kita lagi di konstruci um Bonn musim seni di Bonn jadi kalian yang suka museum seni kalian bisa kunjungi tempat ini kalian bisa cek jam kedatangan atau tiket kalian bisa lihat di internet juga ya Iya, ini bagus banget, aku udah pernah kesini, dan itu bagus banget karena di dalamnya sih emang kebanyakan lukisan, tapi terakhir aku datang kesini, dia juga ngebahas tentang human rights, gitu-gitu, baik banget kesini, harus banget. Kira-kira masuknya berapa sih? Kalau nggak salah, waktu itu untuk student sekitar 4,5, sekitar 4,5. Oh, itu cukup murah dong? Iya. Murah berarti. Jadi kalian yang student, kalian tentunya dapat rabat di sini, potongan harga, dan mungkin kalau kalian hanya orang biasa, atau bukan student, kalian bisa bayar lebih, cuman pasti nggak lebih mahal. Iya, worth it banget, worth it. Oke, kunjungi kita lihat ada apa di sekitar sini, yow, let's go. Yo, ini ada air manchur. Kita lagi dalam air manchur, guys. Kita lagi dalam air manchur, guys. Gimana nih, gimana nih? Masih nggak lau. Masih nggak lau. Basah, basah, guys. Wah. Ayo kita keluar. Keluar, 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 keluar. Jangan, 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 jangan. Oh, gatau, gatau. Menyenangkan guys. Bagi kalian yang jangan mandi. Mandi gratis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Atau nomor 16 Atau nomor 66 Arahnya Bad Godisberg turunnya di Museum Ale Terus agak jalan sekitar 200 meter Tapi sepertinya disini juga ada uban lain buat kalian kalau tau ya kasih info aja Jadi pokoknya kita kalau masuk sini gratis Kalian bisa ambil video atau foto asal jangan pakai bleach Pokoknya kalian bisa masuk dan nikmati museum ini deh Asik tempatnya ya Jadi kita mau kemana lagi Sarah Kita mau ke park Rinawa Park itu salah satu yang juga terkenal di Bon Jadi kita mau ke sana Oke langsung ke sana aja yuk Yo let's go Yo kita lagi di Fracid Park Rinawa Tempat apa nih? Ini tuh ruang terbuka umum untuk warga disini Jadi disini kita bisa jalan-jalan, jogging, olahraga Bisa chillin piknik Macem-macem lah ya pokoknya Dan terbuka untuk umum disini juga kita bisa menikmati alam Iya terus gratis disini Nongkrong Tempatnya juga bersih Bagus Eh kita lihat ada apa aja disini Yo let's go Yo kita lagi santai-santai istirahat Kita lihat bisa lihat penandangan Mana ya Cakannya gimana Ya salah Kesana Kita lihat sunset Sunset tuh Yo Oke guys Ada tempat apa lagi nih disini yang bisa dikunjungi Banyak banget sebenarnya tempat Banyak banget ya Banyak banget museum yang harus didatengin di Bon Jadi masih banyak museum yang bisa kalian datengin Macem-macem Ya buat kalian yang tahu informasi lebih lanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar kayak Apa Kayak tempat apa yang lebih menarik lagi Atau kalian punya saran atau apa Tulis aja di komen Thank you buat kalian Thank you Dinda Thank you Udah nemenin jalan-jalan Jangan lupa di follow guys Apa Thank you guys Thank you for watching See you in the next video Bye